Nah untuk hari kedua sudah mulai tidak bisa beraktifitas karena sudah ada serangan barasan dari pihak Israel yaitu melakukan menghujani kota Gaza yang secara besar-besaran yang memang tidak diprediksi sama sekali bahkan saya sendiri yang sudah menetap di Gaza lebih dari 12 tahun sejak tahun 2009 ini pengalaman pertama saya melihat peperangan terbesar yang belum pernah saya lihat di negara-negara lain baik itu di Syria, di Afganistan, ataupun di Libanon, ataupun di negara lainnya ini pertama kali sejarah mencatat bahwa peperangan besar terjadi dan serang berlangsung di wilayah Gaza yang mana berhadapan langsung dengan pihak Israel tentunya peperangan ini dari informasi yang saya dapatkan juga didukung langsung oleh pihak militer Amerika Serikat yang sudah berhasil memasuk amunisi canggih mereka untuk mendukung pihak Israel dalam rangka melakukan serangan balik secara besar-besaran ke wilayah jalur Gaza tetapi dari segi dari pantauan saya di lapangan dan melihat langsung bagaimana banyaknya korban sangat disayangkan yang menjadi korban di Gaza sendiri itu dari 1160 persennya itu adalah lansia anak-anak dan juga perempuan jadi memang untuk saat ini sampai dengan detik ini itu serangan sudah mulai random alias serangan acak Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia